Intro Kembali lagi bersama kami di Liga Bola Kita Liga Malaysia yang mana akan tamat musimnya pada hujung bulan ini Sememangnya meriah dengan perpindahan pemain Begitu juga dengan jurulatih Timbul desas-desus mengenai perpindahan beberapa pemain Joholdara Takzim ke pasukan lain musim hadapan Waltawan Estro Arena Zulhermin Zainal Azam memberi satu bayangan bahawa Dua pemain Joholdara Takzim bakal meninggalkan pasukan gelgasi daripada selatan tanah air itu Untuk menuju ke Seri Pahang FC Dua pemain yang dikaitkan dengan perpindahan ke Seri Pahang FC itu adalah bekas penjaga gol Harimau Muda Isham Tamizi Loslan dan juga pemain pertahanan kiri Sazwan Andik Berita perpindahan itu dimuat naik Zulhermi dalam satu hantaran di laman Twitter milik beliau Kedua-dua pemain ini melalui satu musim yang berbeza dengan Sazwan Andik dibindahkan ke Melaka United Manakala Isham Tamizi pula lebih banyak diturunkan bersama pasukan JDT2 Dalam saingan Liga Perdana yang mana menyaksikan beliau membantu Joholdara Takzim II menjadi juara Liga Perdana musim ini Sazwan Andik adalah merupakan pemain pelbakat negara kerana pemain ini dahulunya merupakan seorang pemain yang sentiasa dipanggil ke skuad Harimau Malaya Namun penurunan prestasinya membuatkan beliau tersisih daripada pasukan kebangsaan kebelakangan ini Dengan Joholdara Takzim yang sudah membawa masuk Daniel Ting selaku pemain di pertahanan kiri Mungkin perpindahan ke Seripahang FC dapat menaikkan semula prestasi Sazwan Andik Seterusnya berjaya menembusi panggilan skuad Harimau Malaya menjelang Piala Asia tahun hadapan Sementara itu Joholdara Takzim yang akan bertanang ke kota Kinabalu Untuk berdepan Sabah FC mengutamakan persiapan lebih mantap dan mengelak beraksi dalam tekanan Berbanding memikirkan pasukan lawan pada aksi pertama separuh akhir Piala Malaysia di Stadium Rikas malam esok Pengendali Joholdara Takzim Hector Bidoglio berkata persiapan mental dan fizikal setiap pemain skuad Joholdara Takzim amat penting Kerana aksi separuh akhir Piala Malaysia pasti berintensi tinggi berbanding dengan aksi Liga Super yang ditempuhi baru-baru ini Ia berlawanan suka bagi kami apabila berdepan Sabah FC dan corak pemainan pasti berintensi tinggi Walaupun mereka bergelut untuk layak ke separuh akhir Saya tidak anggap mereka bernasib baik Sebaliknya pasukan itu memiliki kekuatan sendiri Sebab itu mereka boleh marah ke peringkat setakat ini Saya tidak mahu memikirkan tentang pasukan lawan Apa yang saya lakukan adalah memberi fokus kepada pemain Joholdara Takzim Yang itu memastikan persiapan dirancang untuk perlawanan separuh akhir berjalan lancar Selain proses pemulihan pemain selepas mengharungi aksi suku akhir Berada di tahap yang memuaskan kata Hector Bidoglio